Waduh, Pak, ini saya lagi bawa penumpang untuk rumah sakit. Gimana kalau misalkan kita selesaikan ini di rumah sakit aja, Pak? Waduh, Pak, Bapak kalau sampai merusak mobil saya, itu ada hukumnya loh. Ini saya bacain ya, masuknya pidana pasal 406 kita undang-undang hukum pidana tentang menghancurkan atau merusakkan barang, Pak. Itu bisa penjara 2 tahun 8 bulan sama denda 4,5 juta, Pak. Wah, kalau misalkan penjara 2 tahun 8 bulan sama ada dendanya 4 jutaan itu, saya bayarnya gimana? Terus itu nanti kalau saya di penjara, nanti keluarga saya gimana? Saya nggak bisa kerja, terus saya bakal corong. Ini kan kita nggak tahu, Pak, kronologinya gimana. Bapak yang salah atau saya yang salah. Jadi mendingan saya bawa dulu pasiennya, nah nanti Bapak juga ikut ke saya ke rumah sakit. Setelah itu, baru kita ngomongin solusinya, Pak. Saya baru tahu nih, ternyata kalau misalkan layanan curin sekian orang itu, konsekuensinya udah banyak ya. Saya kira tadinya, kalau misalkan nangis merusak, bisa minta maaf aja. Tunggu, tunggu, tunggu. Coba kalau kayak gini. Tunggu, tunggu, tunggu? Tunggu.